Halo guys, balik lagi sama kita dari Megah Sports. Di kesempatan kali ini kita mau bahas perlengkapan main airsoft yang bakal bikin permainan kalian jauh lebih seru. Kira-kira apa aja? Yuk kita bahas bareng-bareng! Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu channel Megah Sports dan nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video menarik tentang senapan angin dan juga airsoft. Perlengkapan airsoft yang Megah mau rekomendasiin ini penting banget loh, karena bakal bikin permainan kalian jadi lebih atraktif, seru, dan aman juga. Perlengkapan pertama yang wajib kalian punya adalah protective gear, yaitu misalkan helm, vest, goggle, dan juga masker. Tentunya kalau untuk protective gear jangan diirit ya, karena tentunya keamanan kalian itu pasti nomor satu. Helm penting banget buat melindungi kepala dari benturan atau kemungkinan lain yang nggak diinginkan yang bisa menyebabkan cedera. Rekomendasi Megah buat helm, jatuh kepada helm tactical dengan rel yang satu ini. Dengan bahan yang tebal, kuat, dan berkualitas, helm ini bisa melindungi kepala kalian dengan baik. Di bagian dalamnya juga sudah ada padding yang tentunya bikin kalian nyaman dan nggak sakit ketika pakai helm ini. Nggak cuma itu aja guys, helm ini punya rel yang juga bisa kalian maksimalkan buat pasang-pasang aksesoris lainnya. Next, kita ada goggle dan juga masker, yang penting banget buat kalian pakai untuk melindungi mata dan muka kalian dari tembakan bebek. Untuk goggle, kita rekomendasikan produk ini. Megah ngerekomendasiin goggle ini sebagai safety goggle yang cocok untuk kalian. Goggle ini kacanya jernih, udah ada bantalan di sekitar mata, bobotnya ringan, dan talinya bisa diatur, jadi bener-bener aman dan nyaman. Untuk masker tertutup, kalian bisa pakai masker ini. Kalian bisa pakai masker kawat airsoft yang satu ini. Bahannya terbuat dari nilon dan baja karbon, jadi kuat dan tahan terhadap FVS yang tinggi dari unit airsoft. Terus, sudah ada tali ke belakang yang fleksibel, bisa disesuaikan dengan bentuk kepala kalian. Sangat nyaman dipakai dan nggak mengganggu pernafasan karena masker ini tentunya punya sirkulasi udara yang baik. Protective gear terakhir yang kalian perlu adalah VES. Walaupun ketembak bebek itu nggak apa-apa, tapi sakit juga loh. Jadi, baiknya kalian pakai VES ini. Karena selain jadi lebih aman, kalian juga bakal tampil lebih keren kayak polisi-polisi Amerika loh. Ini dia VES rekomendasi dari Megah. VES ini di bagian dalamnya sudah paded, jadi dijamin nggak sakit kalau kena bebek. Terus, kantong-kantongnya juga fungsional banget. Kalian bisa taruh banyak magasin dan aksesoris lainnya. Belum lagi, ditambah melew attachment yang sebanyak ini, jadi kalian bisa pasang pouch tambahan dan lain-lain. Lalu, di sini juga udah ada velcro untuk tempel, patch favorit kalian, dan tali quick detach kalau kalian mau lepas VES dengan cepat. Selain protective gear, ada aksesoris yang bisa bantu bikin kalian tembakannya lebih akurat, yaitu alat bidik optik. Untuk di airsoft, alat bidik optik yang biasa dipakai adalah Red Dot seperti ini. Red Dot bisa membantu kalian buat melihat target dengan mudah, jadi tembakan lebih akurat dan permainan kalian jauh lebih seru. Ada banyak banget pilihan Red Dot. Salah satunya yang menurut kami paling mantap adalah Red Dot Mini Greyhound 1x30. Untuk kalian yang pengen menembak dengan jarak lebih jauh, kalian bisa tambah juga aksesoris magnifier seperti ini. Red Dot Greyhound Mini ini punya bobot yang ringan, dot lebih bulat, dan warna dot yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan. Aksesoris berikutnya yang kalian perlukan adalah sling seperti ini atau seperti ini. Ini tuh penting banget buat kalian, terutama yang menggunakan dua unit, misalkan senapan dan pistol. Kalian tinggal pasang ini sling, jadi kalian main pakai senapan, tinggal lepasin kalau mau ini, tinggal ganti ke sidearm. Rekomendasi sling yang bagus buat kalian adalah sling import 2 poin. Soalnya, sling ini punya bahan yang kuat, jadi awet banget, dan dipakainya juga nyaman. Masangnya juga mudah, good choice banget pokoknya. Nah, buat kalian yang biasa main speed QB atau pengen pengalaman berbeda dalam bermain airsoft, kalian bisa gunakan produk yang namanya Tracer. Tracer ini fungsinya adalah seperti lampu UV di dalamnya, dan saat BB yang dilontarkan melalui alat ini, akan disinari oleh sinar UV dan membuat BB tersebut menyala. Tentunya kalian harus menggunakan BB yang glow in the dark seperti ini. Rekomendasi Tracer yang bisa kalian pakai adalah A-Stack Lighter S Tracer. Walaupun unit ini menggunakan baterai, kalian nggak perlu khawatir, karena unit ini akan mati otomatis jika kalian tidak gunakan selama beberapa menit. Untuk BB glow in the dark-nya, ini dia BB yang kita rekomendasikan. Nah, yang terakhir, ada aksesoris yang bisa bikin unit kalian jadi keren banget, yaitu silencer seperti ini. Alat ini tinggal kalian pasang di bagian depan sini, dan unit kalian bakal jadi jauh lebih keren. Silencer, selain bisa bikin tampilan airsoft kalian jadi lebih keren, ternyata ada manfaatnya juga loh. Dengan pasang silencer, kalian jadi bisa pasang inner barrel yang lebih panjang. Tentunya inner barrel yang lebih panjang itu bermanfaat, yaitu misalkan untuk memberikan akurasi yang lebih baik, atau memberikan fps yang lebih tinggi. Silencer ini mumpuni dan cocok banget buat unit kalian. Itu dia produk rekomendasi dari Megah untuk bikin permainan airsoft kalian jauh lebih seru dan juga lebih aman. Buat kalian yang pengen tahu mengenai informasi lebih lanjut mengenai produk-produk ini, kita ada linknya di description box. Untuk kalian yang cari unitnya, kita juga ada loh. Jangan lupa untuk cek website kita di www.megah.co.id buat informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa cek website kita di bawah ini, karena masih banyak aksesoris dan perlengkapan buat main airsoft lainnya, misalkan gloves, knee pad, holster, dan tentunya juga bebek. Sekian video kita kali ini, see you on the next video. Sub indo by broth3rmax